BAYANGAN DALAM KEJELAPAN TRAIN X Sudah lama sejak aku melihat Master X melakukan percobaan. Dia melakukan hal yang sama kemarin. Kuharap kali ini bukan bola hitam lagi. Apakah dia akhirnya berhasil? Ini adalah bola hitam. Aku membutuhkan bola energi dari Windland. Oh, baiklah. Permintaan khusus. Dia pasti berencana membuat sesuatu yang sangat istimewa. Tentu saja. Kau tahu siapa dia, bukan? Siapa dia? Dia yang memberi kita kehidupan baru. Kau masih hidup. Kau masih hidup. Aku, TRAIN X. Ilmuwan terbaik di real world. Akan memberikan kehidupan baru pada kalian. Mos. DOS. Dan DUR. Akhirnya selesai keluarga X yang tak terkalahkan. Ha, 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 ha. Jika bukan karena Master X, kita tidak akan ada di sini. Benar. Kita tidak boleh mengecewakannya. Hmm. Hmm, jadi bagaimana kita akan mendapatkannya dari sana? Oh, kali ini aku punya ide yang sangat bagus. Apa? Apa? Kita bergabung. Hahaha. Tidak. Tidak. Tidak bisa. Mencapainya. Tidak akan gitu. Tidak akan gitu. Allah. Allah. Maafkan kami, Master X. Hahaha. Jangan khawatir, anak-anak. Aku adalah Tren X, ilmuwan terbaik di Real World. Kali ini aku akan mengambilnya sendiri. Wow, iya. Baiklah Master X sendiri yang akan pergi. Hurray! Untuk Master X yang tak terkalahkan. Kalian di sini saja. Aku akan membawa semua bola energi Windland. Semua bola itu. Apa itu? Apa itu? Aku akan mengambil semua bola energi angin di sini. Rewoz, tolong cepat selamatkan kami. Ada apa, Jane? Ini sulit dijelaskan. Lihat itu. Benda apa itu? Dia memakan semua bola energi. Teman-teman, ayo meluncur. Railwatch, meluncur. Terima kasih telah menonton! Benda itu besar sekali. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ya, aku akan dapatkan semuanya. Kita tidak punya waktu. Kita harus sentingkan benda itu. Ato! 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 Siapa anak kecil yang menyebalkan ini? Di mana dia sekarang? Di sana! Bola sorbang guna! Tembak! Dia terlalu besar untuk kuhadapi. Kau tidak bisa mengetikanku dengan mainan seperti itu. Teman-teman, mundur. Biar aku yang membereskan. Itu terlihat agak berbahaya. Kita mulai! Berhenti! Berhenti! Jangan berdekat! Aku datang! Bagaimana dia melakukannya? Apa pendapat kalian tentang penemuan ilmuwan jenius ini? Apa pendapat kalian tentang penemuan ilmuwan jenius ini? Terlalu tinggi untukku jangkau. Kerusakan struktural yang terdeteksi pada bagian yang menghubungkan selang. Tingkat keberhasilan serangan efektif adalah 85 persen. Aku menemukan titik lemahnya. Kita serang selang yang terlihat seperti belalai gajah. Apa katamu? Itu di sana. Selang yang terlihat seperti belalai. Maxi! Halo! Oh, Maxi! Jangan! Itu terlalu berbahaya! Siapa kau? Hei! Hei! Turun dari sana! Ayo cepat! Turun! Turun kataku! Turun! Apa itu? Apa itu? Apa yang baru saja tersedut ke dalam keretaku? Maxi dimakan oleh monster itu! Apa itu? Apa yang terjadi? Semuanya! Mundur! Wow! Maxi! Maxi! Gini! Maxi takut sekali! Maxi! Maxi! Kami lebih takut padamu! Sudah, tidak apa-apa, Maxi. Monster itu sudah hancur. Huh? Uh-huh. Wah! Apa itu? Wow! Aku tidak tahu kalau Maxi sangat kuat. Aku tahu. Bahkan monster itu tidak bisa memakan Maxi. Hmm? Oh? Oh! Maxi! Di mana kau menemukan ini? Dia tidak menemukannya. Dia menghancurkan benda itu dan membawanya. Dia meledakan monster besar itu berkeping-keping. Benarkah? Itu benar-benar buruk, Gary. Kalau bukan karena Maxi, kita akan berada dalam masalah serius. Hmm? Hmm. Jika tebakanku benar, itu sama sekali bukan monster. Hah? Lalu apa? Ini mengingatkanku pada seorang teman lama. Saat kami masih muda, dia dan aku berkompetisi untuk posisi ilmuwan terbaik di sini. Ilmuwan terbaik. Master X. Bola energinya sangat banyak. Kejutan Gabungan Energi Aku gagal, 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 gagal lagi. Hmm. Kau sedang mencoba menggunakan arus listrik yang kuat. Kita sudah mencobanya sejak lama dan selalu gagal. Memangnya ada yang lain yang bisa kucoba? Ya. Kurasa itu hanya berfungsi dalam keadaan yang sangat khusus. Mari kita pikirkan bagaimana tepatnya itu terjadi terakhir kali. Malam itu aku meluncurkan dua jenis bola energi. Dolo, tunjukkan aku analisis video angin puyuh itu. Ya, mungkin itu jawabannya. Angin puyuh itu seperti tungku peleburan logam. Air dan angin menciptakan angin puyuh dan itu membantu menggabungkan... Dolo, perangkat baru. Tungku peleburan energi. Halo, Boris. Hei, Alf. Ngomong-ngomong, di mana semuanya? Temperaturnya turun semalam. Ngomong, aku khawatir para railer. Mereka di mountain land sangat tangguh. Tapi udaranya terlalu dingin, bahkan untuk mereka. Begitu ya? Mereka memang terlihat tidak fit. Aku ingin membuat api unggun yang lebih besar dan lebih hangat untuk mereka. Kau bisa membuatnya yang lebih besar, kan? Ya, aku yakin aku bisa melakukannya. Tapi ini agak berbahaya. Bisa terjadi kebakaran. Dan para railer bisa terluka. Wow, mungkin kau benar. Baiklah, Boris. Aku akan bicara dengan temanku dan mencari solusinya. Hai, Gini. Apa yang kau lakukan? Wow, benda itu besar sekali. Apa itu? Aku, Gini yang jenius akhirnya berhasil. Perkenalkan energi Bumbum. Energi Bumbum? Bola energi muncul dari sana? Bukan. Ini menggabungkan berbagai jenis energi dan menciptakan energi baru. Aku juga bisa membuat hal-hal yang sangat istimewa. Menggabungkan energi? Apakah itu mungkin? Ya, sangat sulit untuk membuatnya. Tapi tidak ada kata menyerah dalam kamus, Gini. Aku tidak begitu mengerti. Tapi kedengaratnya bagus. Kuharap kau bisa membuat sesuatu untuk railer di mountain lane. Kau ini bicara apa? Memangnya kenapa mereka? Ya, suhunya sangat menurun drastis. Dan seluruh mountain lane membeku. Boris memintaku untuk membuat api unggut yang lebih besar. Tapi itu agak berbahaya. Hmm, begitu ya. Oh, baiklah, Alf. Aku akan membuat sesuatu yang istimewa. Benarkah, Gini? Wah, hebat. Tadinya aku khawatir. Terima kasih, Gini. Hmm. Api unggun. Api unggun. Api unggun terbakar lebih besar saat ada angin. Jadi aku akan membutuhkan energi api dan angin. Untuk menggabungkan api dan angin, Aku butuh angin dan cahaya. Siap untuk kombinasi energi. Siap untuk produksi barang. Semua sistem sudah siap. Sekarang aku akan menyalakan energi pupuk. Aku akan memulai tahap luar sekarang. Kombinasi energi tahap dua selesai. Aku akan memulai produksi barang sekarang. Selamat, Gini. Tidak ada kesalahan dalam tahap apapun. Energi BOOM, sistem BOOM sudah siap. Barangmu sudah siap. Wow, lihat itu. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Untuk apa ini? Ini penemuan baruku. Api unggun. Lihat, Vito. Saat kau tekan tombol ini... Hmm, Gini. Ini hangat. Seluruh daerah ini menjadi hangat dan nyaman. Kalian tahu tidak? Ini tidak berbahaya. Karena kau tidak perlu mendekat untuk menjadi hangat. Luar biasa, Gini. Sekarang raya-raga kami dapat mulai mengumpulkan energi lagi. Teman-teman, tidak dingin lagi. Bisa kita bekerja lagi? Ya! Halo semuanya. Kalian terlihat bersemangat hari ini. Hei, Alf. Kami sudah merasa lebih baik, Alf. Berkat Gini. Dia benar. Ini semua berkat penemuan Gini yang luar biasa. Hei, Railers. Ayo bekerja lebih keras sekarang. Hmm? Hmm? Yeay! Yeay! Oh iya, kawan-kawan. Api unggunnya perlu diisi ulang. Bawa ke Menara Pengawas saat apinya padam, ya. Baiklah, Alf. Kami akan membawanya besok. Baiklah, Boris. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Hmm. 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 Apa kau melihat itu, Dross? Di sini bahkan lebih hangat. Luar biasa. Kita juga membutuhkan itu. Mas, mari kita ambil. Bagaimana caranya? Morris, Boris, dan Maximus ada di sini. Bisakah kita meminjamnya dari mereka? Omong kosong, Doss. Sebentar lagi akan segera gelap. Kita tunggu saja sampai semuanya pergi. Baiklah. Um, 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 um. Mereka? Mereka sudah pergi, Doss. Aku tertidur. Hangat sekali. Doss, tidak apa-apa. Dengan ini semuanya akan baik-baik saja. Ayo, kita pulang, Mos. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Dingin sekali, Mos. Aku juga. Doss, mari kita menghangatkan diri sebentar. Iya, Mos. Nyalakan. Sekarang. Tidak, tidak. Ya ampun, kehabisan tenaga. Tolong bawa ke sini api unggunnya ke genie yang jenius. Jeannie! Api unggunnya telah menghilang. Jangan khawatir, Alf. Jeannie yang jenius telah membuat sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik? Benarkah? Energi boom sistem boom sudah siap. Barangmu sudah siap. Bersiaplah untuk kagum. Penemuan energi Jeannie generasi kedua. Ini bola bakar. Yang ini bahkan lebih menakjubkan, Jeannie. Masih tetap hangat, tapi ukurannya lebih kecil. Sebenarnya, api unggun agak terlalu besar. Aku tahu, Morris. Aku tidak pernah membayangkan bisa sekecil itu. Dan dia hanya menggunakan energi yang sangat sedikit. Kau bisa menggunakannya untuk waktu yang lama, tanpa harus mengisi ulang. Mereka kelihatannya lebih bahagia, Jeannie. Tidak, tidak. Kate tidak bisa masuk. Pengiriman selesai. Aku akan bermain dengan Duck sebentar. Bukankah itu Victor? Dia mau pergi ke mana? Mos, Dos. Apa yang kalian lakukan di sini? Kakai, apa yang kau lakukan di sini? Aneh. Apa kalian berdua merencanakan sesuatu yang buruk? Tidak, kok. Kami datang untuk mengambil madu di belakang batu itu. Dos, itu rahasia kita. Tidak cukup untuk dibagikan. Aku tidak ingin madu. Oh, iya. Apakah kau melihat Victor? Oh, iya. Baiklah. Victor pergi ke taman bunga di sana. Taman bunga? Apa yang dilakukan Victor di sana? Itu adalah taman bunga Michelle. Mungkin Victor dapat sesuatu yang lezat sebagai imbalannya. Apa itu benar? Kita harus melakukannya juga. Victor tidak sepertimu. Dia tidak peduli tentang makanan. Pasti ada alasan. Oh, aku jadi penasaran. Oh. Ini bunga kesukaan Victor. Apa dia lupa kalau bunganya di sini? Itu Victor. Victor kembali. Victor sudah kembali. Lari. Lari. Hampir saja. Mas, kau hampir membuatku jatuh. Untung saja bunga itu yang jatuh. Hah? 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 Apa? Ini bunga kesukaan Victor. Apa? Kenapa? Bagaimana? Sudah mati. Jika Victor tahu, kami akan menemui nasib yang sama. Hah? 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 Kita harus pergi, Kai. Ayo, Dosh. Kebun bunga itu menakutkan, Mos. Ini semua salahmu. Apa kau dengar? Jangan lari. Oh, pasti ada sesuatu di sini yang bisa membantu. Apa yang kau cari, Kai? Biarkan aku membantumu. Dolo, kau tahu bunga kesukaan Victor, kan? Apa kau tahu sesuatu tentang itu? Jika kau berbicara tentang Elma, iya, aku tahu betul. Nama ilmiahnya adalah Leontopodium alpinum, biasa disebut Edelweiss, yang sudah lama tidak terlihat di Railroad. Jadi kau tidak bisa menemukannya di sini? Mereka biasanya tumbuh di tempat yang sejuk dan kering. Ada laporan bahwa beberapa telah ditemukan di suatu tempat di Mountain Land. Apakah itu benar? Jadi aku bisa menemukannya di Mountain Land? Beritanya sudah lama sekali, jadi aku tidak yakin. Tapi di Railroad, Mountain Land adalah tempat yang paling memungkinkan. Bagus sekali, Mountain Land. Terima kasih, Dolo. Sama-sama. Oh, hanya ada batu dan rumput liar di sini. Mungkin aku harus naik lebih tinggi. Mungkin aku harus naik lebih tinggi. Ya, aku menemukannya. Itu Elma. Kay, kau ada di mana? Jawab aku, Kay. Sudah berapa lama dia kehilangan kontak gini? Lebih dari dua jam, Gary. Seharusnya dia sudah kembali sejak tadi. Aku jadi khawatir. Oke. Kau mau pergi ke mana? Ini buruk. Dia tampak berbeda sekali. Kay terlihat berbeda hari ini, Gary. Benarkah? Bisakah kau menggambarkannya, Dolo? Dia bertanya tentang Elma dan ingin tahu di mana dia bisa menemukan yang lain seperti itu. Elma, maksudmu bunga milik Victor? Oh, tidak, Kay. Apa yang kau pikirkan? Victor, apa kau tahu sesuatu yang tidak kami ketahui? Seseorang membuat kekacauan besar di Taman Bunga Sore ini. Aku menemukan Elma terluka. Tapi itu tidak buruk. Jadi aku biarkan. Hmm, pasti Kay yang melakukannya. Mungkin dia khawatir. Makanya dia pergi mencari Elma baru. Dolo, apa kau tahu ke mana Kay pergi? Aku katakan Mountain Land tempat yang paling memungkinkan untuk menemukan Elma lainnya di Railroad. Ayo cepat, ke Mountain Land. Ini tidak baik. Aku harus pergi. Ah, hampir saja aku mendapatkan Elma. Hmm, hmm. Di mana dia? Aku yakin ini jejak kakinya Kay. Benarkah? Kay benar-benar ada di sini. Kay, kau di mana Kay? Hei, Maxi ada di sini. Tunggu sebentar, Maxi. Aku rasa Kay yang naik lebih tinggi. Bola pelancar, tembak! Tunggu sebentar, Maxi ada di sisi lain. Tunggu sebentar, Maxi ada di sisi lainnya. Tunggu sebentar, Maxi ada di sisi lainnya. Atau! Tunggu sebentar! Tunggu sebentar! Tunggu sebentar! Kau! Gai! Gai ada di sana! Gai! Victor, aku menemukan Elma, tapi... Hei! Aku kehabisan air! Baiklah, Victor! Aku segera ke sana! Kay, itu kelihatannya sangat berat. Boleh Maxi membantu? Tidak, Maxi. Itu hukuman Kay. Kau tidak dapat membantu. Oh, Victor masih marah, Kay. Oh, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana Victor membawa barang ini? Hei, bawa kotak itu ke gudang. Baik, Tuan. Oh, hari ini kami punya begitu banyak pekerjaan. Bagus sekali, Victor. Aku akan membawa Kay lebih sering untuk membantu. Oh, benarkah? Aku sangat berterima kasih. Oh, iya. Apa Elma baik-baik saja? Tentu saja. Elma adalah gadis yang kuat. Karena dia dilahirkan dengan semangat mountain land. Ini terlalu dingin. Morris menghilang. Hei, Maximus. Sepertinya semua terlihat sangat bersemangat. Iya, Morris. Karena kami dari mountain land. Awas! Hei, Morris. Kau terlambat. Hei, Morris. Pemanasku padam semalam. Sepertinya aku sakit. Hei, Morris. Tidak dingin juga, Kong. Jangan lemah begitu. Terasa sangat dingin tahun ini. Oh, ada saja aku tinggal di tempat yang hangat. Dia benar. Cuacanya sangat dingin tahun ini. Aku bisa merasakan perbedaannya ketika aku membandingkannya dengan Sunnyland. Oh, Sunnyland? Alf, seperti apa di Sunnyland? Apakah di sana hangat? Sunnyland... Selalu cerah dan hangat. Ada banyak buah dan bunga di sana. Oh, benarkah itu? Aku belum pernah ke Sunnyland. Baiklah, Morris. Kalau ada waktu, silakan berkunjung ke sana. Alf, bisakah kau mengantarku ke Sunnyland hari ini? Apa? Hari ini? Ya, hari ini. Aku sudah lama memimpikannya dan aku sudah tidak tahan lagi dengan dingin. Hmm, tapi hari ini aku tidak ada keperluan di Sunnyland. Hei, Morris. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini, kan? Semua temanmu kan ada di sini. Hei, Morris. Kita adalah kereta penebang kayu. Tempat kita bukan di Sunnyland. Maaf, tapi aku ingin tinggal di tempat yang hangat. Aku tidak ingin kedinginan lagi. Oh, ayah pergi. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Wow, jadi itu Sunnyland. Aku rasa aku bisa ke sana sendiri. Terima kasih, Alf. Sampai bertemu. Wow, mengagumkan bunga energi Sunnyland ini indah sekali. Oh, ini kebun tomat. Oh, ini kebun tomat. Oh, ini kebun tomat. Oh, ini kebun tomat. Oh, manis sekali. Oh, hai. Kau pasti baru di sini. Senang bertemu denganmu. Oh, hai. Aku Morris dari Mountainland. Oh, hai. Adakah yang bisa aku lakukan di sini? Wah, aku senang mendengarnya. Apa bisa kau mengangkut bola energi? Oh, tentu saja. Baiklah. Semoga perjalananmu aman ke Menara Pengawas. Okay, aku berangkat. Oh, kau bepa改art dengan muda. Oh, ha maaf. Oh, ha maaf. Oh, ha maaf. Oh, haa maaf. Ho, ha. Morris, apa cuma ini yang kau beli? Apa? Tidak, aku membawa muatan penuh. Di mana mereka? Morris, kau menjatuhkan ini karena kau bersin. Dan Maxi mengambil semuanya. Maxi, terima kasih. Halo. Kau pasti Morris dari Mountain Land. Aku, George. Hai, George. Adakah yang bisa kubantu? Untung kau bertanya. Apakah kau bersedia membawakan tomat ini ke gudang? Tentu saja. Oh, maafkan aku. Hari ini sangat sibuk seperti biasanya. Wuhu. Aku membagikan semua es krim yang aku bawa hari ini. Aku sangat senang karena para railer bisa menyukainya. Aku tidak senang hari ini karena alat pembuat jus kerusak. Syukurlah Alf memperbaikinya. Hei, Morris. Ada banyak kayu di sini. Bisakah kau membantuku? Hei, Maximus. Aku akan selesaikan ini dulu. Hei, Morris. Sesudah ini tolong bantu aku. Aku butuh bantuanmu juga. Aku akan segera membantumu. Kalian tidak dapat melakukan apapun tanpa aku, ya? Boris dan Maximus pasti sudah di rumah sekarang. Aku tidak bisa tidur karena bersin semalaman. Mungkin Sunnyland tidak cocok untukku. Morris. Kau tidak apa-apa? Hai, Alf. Tempat yang sangat indah. Aku suka sinar mataharinya yang hangat. Aku senang mendengarnya. Tapi kau terlihat tidak sehat. Apa kau yakin kau tidak apa-apa? Terima kasih, Alf. Sampai jumpa. Aku berharap Morris betah di sini. Tapi aku rasa dia tidak begitu senang. Apakah kau pikir Morris ingin kembali ke Mountain Land? Ya, mungkin. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Aku merasa bersalah berbohong kepada teman. Tapi aku akan cari tahu apa yang sebenarnya diinginkan Morris. Morris! Morris! Kau sudah dengar? Ada apa, Alf? Apa itu? Boris sakit. Jadi Maximus coba melakukan semuanya sendiri dan memecahkan salah satu rodanya. Aku harus ke sana untuk memperbaikinya. Hah? Benarkah? Ada apa dengan Boris? Aku rasa pekerjanya terlalu banyak. Dia hanya butuh istirahat. Tapi keadaannya tidak baik sekarang. Mereka tidak punya kereta untuk memindahkan kayu. Oh, tidak. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Aku harus segera kembali. Tolong, Alf. Oh, aku selalu merasa kedinginan setiap memasuki kawasan mountain land. Wah, tidak dingin kok, Alf. Malah menyegarkan. Hey, Morris. Bersinmu berhenti. Oh, kau benar? Apakah itu karena udaranya sangat segar di sini? Hey, Morris. Hey, Morris. Hey, Morris. Maximus. Apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Oh, aku merasa sangat lelah. Dan aku demam. Ada banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Tapi kami tidak menemukan kereta yang bisa mengerjakannya. Hey, teman-teman. Jangan khawatir. Aku ada di sini sekarang. Coba aku lihat. Apa aku harus pindahkan batang kayu itu lebih dulu? Morris memang lebih pantas ada di mountain land. Hey, Alf. Terima kasih banyak. Dia terlihat sangat bahagia. Syukurlah aku membaunya kembali kemari. Hey, teman-teman. Ayolah. Ayo kita mulai bekerja. Menakutkan Operasi Perburuan Hantu Hari yang sangat panjang. Aku lelah sekali. Hah? Siapa di sana? Ini sudah malam. Kenapa kau di sini? Apa itu? Antu! Ada antu! Oh, tidak, 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 tidak! Aku sedikit takut, tapi aku terus maju dan berkata. Hei, tunjukkan dirimu. Lalu? Lalu, hantu putih itu mulai berjalan ke arahku. Aku takut. Hai semuanya. Apa yang kalian bicarakan? Aku sangat takut, Kei. Vito melihat hantu tadi malam. Apa? Hantu? Dia mengedipkan matanya yang besar. Beruntung kalian tidak melihatnya. Kalian tidak bisa menangani dia seperti Vito si pemberani ini. Jadi, apa yang kau lakukan? Vito si pemberani ini menenangkan diri dan berlari. Karena dia harus memperingatkan semua orang. Luar biasa, Vito. Sangat berani. Hantu sungguhan. Bagaimana kalau dia datang ke Sunnyland? Teman-teman! Teman-teman! Ada hantu di luar sana! Kau ini bicara apa? Hantu kau bilang. Hantu bermata satu di Mountain Lane. Di Mountain Lane? Siapa yang melihatnya? Vito bertemu hantu tadi malam. Dan untung dia selamat. Dia baru saja memberitahuku tentang itu. Wow! Maxi juga ingin melihat hantu. Aku rasa dia salah lihat karena tidak ada hantu di dunia ini. Ya, kau tahu sendiri bagaimana, Vito. Aku tahu. Aku yakin Gini benar, Kay. Menurutmu begitu? Aku memikirkan hal yang sama. Sekarang semuanya ikuti Victor. Kita akan memeriksa tangki penyimpanan. Ayo pergi. Bulannya sangat cantik malam ini. Hei, apa itu? Itu hantu! Ya ampun! Tolong aku! Aku tidak percaya. Hantu itu menatapku. Mesinku serasa langsung berhenti. Aku takut. Iya kan? Pasti hantu yang sama yang dilihat oleh Vito. Jangan khawatir. Maxi akan memburu hantu itu. Ini tidak mungkin. Apa yang mereka lihat? Aku rasa itu bukan sebuah kesalahpahaman lagi, Gini. Baiklah, aku akan mencari tahu. Mulai malam ini, kita semua akan berpatroli. Tetap fokus dan tetap waspada. Mengerti? Baiklah, mari kita lakukan ini. Kay. Bagaimana jika hantu itu ada? Jangan tinggalkan aku di sini. Apa yang kau bicarakan, Dak? Lihat saja nanti bagaimana aku menghadapi hantu itu. Kay, kau lah yang terbaik. Hantu! 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 Pergi dari CD! Aku dengar ada hantu di sini tadi malam. Aku dengar hantu itu memakan bola energi. Aku dengar Kay melarikan diri saat melihat hantu itu. Saat ini dia pasti akan muncul di Sunnyland. Karena dia selalu mengejar bola energi. Benar kan? Tidak ada yang namanya hantu. Oh! 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 Di Menara Pengawas, simpanan bola energi kita sangat banyak. Hantu itu akan muncul di sana. Bagaimana caranya? Dia sangat cepat untuk bisa kita tangkap, Jeannie. Kalau kita bisa menguncinya, kita bisa menangkapnya. Dolo, tutup semua pintu saat hantu itu masuk. Baik, Jeannie. Sekarang, semuanya carilah ide tentang perburuan hantu ini. Mengerti? Apa yang kau bawa, Kei? Aku? Bawang putih. Andre bilang hantu paling takut dengan ini. Begitu ya? Maxie, bagaimana denganmu? Maxie akan menangkap hantu jahat dengan ini. Itu bagus. Kau tangkap hantunya, aku akan menahannya dengan ini. Dia datang. Aku akan memulai proses penutupan. Sekarang, kita harus menangkapnya. Terima ini, hantu. Baiklah. Kalau begitu, dua-duanya. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bawang putihku kurang. Biarkan aku menangkapnya. Maxie akan menangkapnya. Hei, berhenti. Hei, kembali. Berhenti. Hei, berhenti. Aku akan menangkapmu. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah-ha. Ah-ha. Huh? Jimmy! Ha! Serahkan padaku! Kita mulai! Wow! Jimmy menangkap hantu itu! Al! Tahan dia! Baiklah, Jimmy! Apa? Apa yang terjadi? Bergerak! Ayo bergerak! Robot mata-mata! Apa? Oh tidak! Apa aku gagal lagi? Oh, itu bukan hantu. Lebih terlihat seperti robot. Ya, ini ulah tren X. Seperti yang sudah kuduga. Benar kan? Tidak ada yang namanya hantu. Wah! Sekar gurita! Lexi akan bermain dengan ini! Kau luar biasa, Jimmy! Kau menyelamatkan kami lagi. Tidak akan ada yang bisa memata-matai Railworld selama ada geni si jenius. Hahaha! 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 Sampai jumpa.